Halo juragan, kembali lagi bersama Ryokom Putragedirator Ryokom Nah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan overview ya Kali ini ada ini ya, untuk HP dari Xiaomi ya Atau lebih tepatnya Poco F6 ya Oke, untuk kemasannya seperti ini Ini ada logo Poco di atas ini ya Di sini juga ada logo Poco Di sini ada kami buatan Indonesia Garansi resmi Bikin bawah kosong Bagian samping juga ada tertera Tulisan Poco F6 Bagian atasnya kosong Oke, untuk bagian informasinya ada di bagian belakang ya Bagian belakang kardusnya Ini ada keterangan Untuk garansi dia 15 bulan Oke, jadi seperti ini ya Untuk teleponnya ini Bisa akan lihat sendiri ya Kalau ada masalah bisa langsung saja hubungi di kontak berikut ini Oke, ini dibuat di Indonesia Oke, ini Untuk selling pointnya ini ya Amoled display 120Hz Flagship Snapdragon 8X Gen 3 Untuk pengecasannya dia 90W 50MP kamera sistem dengan OAS Oke, untuk warnanya ini saya pilih warna titanium Titanium ya Yang 12, 5, 1, 2 GB Oke ya Terus di sini ada produksinya Tanggal produksi untuk HPnya ya Ini ada image 1, image 2 dan serial number Oke, jadi seperti itu ya Oke, langsung kita buka saja ya Oke ya Joragan Lalu, pertama kali Agan-akan dapat ini ya Pokonya Beraksi Ini apa ya Ini mungkin untuk Untuk buku ya Ini ya Ini isinya seperti ini Pembatas buku ya ini mungkin ya Oke, jadi seperti itu Di sini Di atasnya Agan-akan dapat ini ya Sim ejector Terus ini ada Panduan memulai cepat Ada ini casing Iya casingnya Saya tunjukkan dulu Seperti ini ya Bahannya silikon ini ya Oke Agan-akan dapat stiker Dan ini ada Untuk kartu garansinya ya Seperti ini Ini garansinya 15 bulan ya Joragan Untuk HP ini ya Oke, untuk service centernya Ini ya Di sini Saya akan-akan baca sendiri ya Untuk service centernya Kita nyalah saya Akan dulu baca Oke Ini untuk Kota-kotanya ya Cukup banyak ya Oke Ini ada lagi Belakangnya Oke, jadi seperti itu Saya akan-akan langsung ke HP-nya ya Ini bagian HP-nya HP-nya ini Nanti saya Sampingkan dulu Sampingkan dulu Sekan-akan dapat lagi Ini ya charger 90W Ini Ini untuk outputnya Oh, ini dia pakai USB type-A ya Masih type-A Ini USB 2T0 itu Di sini untuk outputnya ya Ini 15W 90W Dan maksimalnya 90W ya Normal output 15W Pass output 15W juga Oke, seperti itu ya Untuk tipe-nya ini ya Untuk charger-nya tipe-nya MDY 15EK ya Kalau akan-akan mau cari yang Penggantinya Mungkin Menyakinkan hilang Rusak atau apa Bisa Cari part number itu ya Yang disini tadi ya Oke, jadi seperti itu Karena akan dapat lagi Ini ya Kabel Kabel charge Kabel charger-nya ini Tipe-tipe C Ini ya Tipe-C ke type-A Biasa ya Ini USB 2 Kabel-nya biasa Dan USB 3 Oke Sekarang kita lihat dulu Untuk bisik HP-nya ya Sebentar Oke Ini ya Untuk HP-nya Seperti ini Untuk fisik-nya Seperti ini ya Ini sudah saya lepas Ini IMEG-nya Baru sudah lepas ya Di belakang sini Ada IMEG Saya lepas Untuk desain-nya Ini kameranya besar sekali ya Di sini Ini 1, 2 Ini kamera utama Dan ultrawide Dan ini Ada LED flash Oke, di sini ada tulisan Poco Di sini ada tulisannya R50 MP OIS Untuk Untuk desain frame-nya ini ya Ini seperti ini Bentar Bentar Begitu fokus ya Oke Seperti ini ya Susah fokusnya Bentar Oke Jadi seperti itu Bagian bawah Ini ada Speaker Ada Apa itu Type-C Ada mic Ini ada mic Type-C Ini ada slot SIM card Ini ada tombol Power Tombol volume ya Bagian atas ini ada Ada mic Lubang mic ya ini Bentar Oke Mic Ini ada IR blaster Atau infrared Terus di sini ada Lubang speaker ya Di sebelah Apa itu Kiri ini kosong ya Kosong Belah Kanannya ini ada Tombolnya On-Off Dan volume Oke, jadi seperti itu ya Juraga Oke, untuk Fisik impresi saya Ini lumayan ya Untuk build quality-nya Saya lihat dulu Di Di YouTuber India itu Dia masih Masih cukup solid ya Di Coba dipatahkan seperti ini Dia masih cukup kuat ya Enggak seperti yang X6 Pro Ya, X6 Pro itu Di YouTuber India itu Yang namanya Kalau tidak salah itu Channelnya itu Gupta ya Gupta itu Dia di test seperti ini Di Bengkokkan begini ya Itu dia Patah ya Kalau yang ini Untuk yang unit Poco F6 ini Dia ada sedikit upgrade Di Desain frame-nya ini ya Jadi agak sedikit lebih kuat Dan itu lebih Lebih aman ya Kalau agar-agar Misalkan di Kantongi di Di celana belakang Itu harusnya lebih aman ya Di celana jen belakang itu aman Oke, untuk Bump kameranya Seperti ini ya Ini lumayan menonjol ya Ini ya Untuk yang ini Agak lumayan Gak begitu menonjol Untuk flash-nya ini Ring flash-nya ini ya Menonjol dikit aja Oke Ini seperti ini ya Ini lumayan Tonjolannya lumayan ya Jadi agar-agar Pastikan beli casing yang Yang agak bagus ya Karena kalau Casing bawaannya ini Seperti ini ya Bentar ya Saya tunjukkan Ini masih Untuk ratanya itu Mirip-mirip ya Dengan casingnya Bisa kalian lihat ya Nah itu Itu gak begitu jauh ya Antara ini sama ini ya Jadi kalau kalian taruh di Meja seperti ini ya Datar seperti ini Ada kemungkinan ini Kegores ya Kalau jadi agak hati-hati saja Menurut saya Menurut saran saya ya Jadi seperti itu Kalau ini saya timbang dulu ya Untuk beratnya Berapa Bentar Oke Ini ada timbangan ya Curagan Ini kalau pakai casing Dia beratnya 202 gram ya Masih cukup ringan ya Padahal ini termasuk Pakai casing ya 203 lah Segitu ya Kalau gak pakai casing Bentar saya Coba dulu ya Hanya 183 gram ya Curagan Jadi sangat ringan sekali ya Ini lebih ringan Kalau gak salah Ini lebih ringan Ringan dari Poco F5 ya F5 dulu sekitar 186 atau berapa ya Oke Jadi seperti itu ya Ini sudah ada Antigoresnya ya Bawaannya ini Sudah terpasang Antigores Ini ya Walaupun ini cuma plastik Biasa gak full juga ya Disini ada Ada apa itu namanya Apa itu Gapnya agak lumayan banyak ya Disini Gak sampai Mepet ke pojokan Tapi gak masalah Oke Jadi seperti ini ya Untuk Fisiknya ya Unit fisiknya Ini saya Warnanya yang titanium Titanium warnanya seperti ini ya Ini ada di bekas email tadi Oke Jadi itu saja Saya jualkan untuk videonya Mungkin setelah ini Mau saya coba untuk tes Benchmark dan Mungkin Antutu Atau tes gaming ya Jadi seperti itu ya Oke Jadi itu saja videonya Terima kasih Sudah menonton Bila ada Yang mau ditanyakan Tulis saja di kolom komentar di bawah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati